Pemerintah Kabupaten Minasa Tenggara tetap menggelar upacara bendera hari ulang tahun ke-75 Republik Indonesia yang dipusatkan di lapangan kantor bupati. Upacara kali ini terlihat berbeda karena pemerintah menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat dimana selain peserta upacara dibatasi jumlanya, juga pesukaan pengimbar bendera hanya beranggota 3 personil saja meski demikian tidak mengurangi hikmat dari peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia. Tak hanya itu, peringatan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 di Kabupaten Minasa Tenggara lebih menonjolkan adat suku Minasa. Ini terlihat pula saat bupati dan wakil bupati serta jajaran pemerintahan menggunakan baju adat Minasa yakni kabasaran. Saat akan upacara pengimbaran bendera merah putih dari Istana Jakarta melalui via daring, baju adat kabasaran yang digunakan adalah baju para kesatria zaman dahulu untuk berperang. Bupati Mitra James Sumendab mengatakan di hari kemerdekaan sengaja mereka memilih kostum adat perang sebagai bentuk penghormatan kepada para pelawan. Sumendab juga menjelaskan alasan mereka menggunakan pakaian adat kabasaran yakni merupakan simbol terhadap perlawanan atau perang melawan penyebaran virus COVID-19. Panitia Nasional menginstruksikan untuk memakai baju adat dan di Minasa Tenggara juga termasuk Minasa Raya itu kami punya pilihan. Kami punya baju adat Minasa dan ini adalah baju adat perang Minasa. Dahulu dan sekarang itu adalah baju adat ini dipakai untuk penyambutan para pembesar-pembesar. Nah ketika hari bulan tahun yang ke-75 ini kami memilih kostum ini sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan kepada para pahlawan. Bahwa perjuangan para pahlawan itu belum selesai dan kami tugas kami untuk melanjutkan. Di puncak peringatan kemerdekaan Indonesia ini Bupati bersama Wakil Bupati dan Jajaran melepas merpati dan balon udara sebagai lambang sebuah harapan. Melepas masa lalu untuk menggapai hari esok yang lebih cerah menuju Minasa Tenggara maju dan berdikari.